Halo kawan-kawan kita jumpa lagi kali ini saya mau bikin wine dari buah salak nanti saya ukur posisi sudah tinggal buah salaknya sehingga komposisinya diharapkan benar-benar sesuai saya biasa menggunakan komposisi perbandingan 1-1-4-5 1 kg buah 1 kg gula pasir 4 liter air dan 5 gram tagi permipan kita langsung cus dan jangan lupa yang baru gabung subscribe channel Rian AR untuk bisa berbagi ilmu tentang pembuatan wine jangan ragu-ragu subscribe like dan share bunyikan tanda lonceng ting 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 gitu ya oke tidak lama-lama kita langsung ada yang mau lewat dulu oke pertama-tama kita kupas dulu ini kemarin saya incip-incip buahnya bagus banget bagusnya apa ada yang mangsir ada yang mengkol gitu ya maksudnya tidak tidak mangsir banget tapi aduh kok susah banget ya jadi ini mungkin butuh waktu agak lama ya Ler jadi untuk mengupasnya enggak perlu saya sotting ya kan ngupas ngupas salah kan pada bisaya dan saya sudah menyiapkan cairan gula jadi saya masak air sudah saya persiapkan 6 liter dan saat ini udah dingin jadi ini saya ambil 2 liter dulu saya masukkan gula 1 kg takutnya nanti kalau saya langsung 2 kg ternyata ini buahnya ketemunya cuma 1 kg kan enggak komposisinya enggak sesuai begitu juga airnya saya udah siapkan air matang dan sekarang udah dingin nanti kita gunakan untuk merebus ini jadi nanti ngerebusnya juga enggak sampai 100 derajat celsius nah ini teman-teman udah dibuang kulitnya dan ini juga sebagian udah saya kupas bijinya nah cara ngupasnya juga ini yang perlu diperhatikan teman-teman jangan buru-buru ya usah kerusak kerusu pelan-pelan saja karena apa karena pegang peso dan tip yang bisa kita peroleh dari cara mengupas salak dalam jumlah banyak kalau kita makan itu kan kulit arinya bisa kita makan ya kalau disini kan harus dibuang nah itu tipnya itu jangan setelah dicuci ya setelah dikupas kulitnya kulit arinya dibuang setelah itu baru dicuci dan satu lagi ditiriskan hingga kering ya karena apa ini pengalaman saya ini kulit arinya saya ikut cuci jadinya licin begitu juga ini saya mulai memproses membuang bijinya ini juga masih dalam kondisi basah jadi licin dan sangat berbahaya sering meleset-meleset ini kuku saya udah kena untung ini namanya untung ya pas pesonnya saya taruh jadinya tidak mengenai jari jadi ini pas kedulan mas mengupas meleset kukunya kena jadi agak saya lihat tadi keluar darah kita nolkan kemudian kita masukkan kita masukkan untuk ditimbang diperoleh berapa kilo dari tiga sepertiga kilo atau 3300 gram tangan saya bersih ya ler dari tadi udah buat emok-emok salak hanya 1853 berarti dua kilonya pun kurang wah kulit sama bijinya lumayan hampir separohnya sendiri ya kita blender ya ler ini biar untuk alas blender biar enggak keperet-keperet minum kopi dulu kelir kita siap blender ini udah saya siapkan air untuk pemblenderan sekitar berapa season ya supaya nanti mengukur airnya jangan akan meleset 800 cc 800 cc ini 2 liter ini hanya 1,8 berarti nanti membutuhkan air sekitar 8 liter kurang karena hampir 2 kilo ya saya udah saya udah nyiapkan air mateng sama yang ini itu 8 liter tadi ya saya siapkan oke jadi nanti kita pakai sesuai dengan kebutuhan aja ya 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 kayak wah wih seperti jeneng seperti jeneng subur sung sung oke lor saatnya kita perebusan mau saya kasih gula lagi 1 kg jadi ini komposisinya gula 2 kg sesuai dengan bahan bagunya ini air-air matang tadi sudah saya rebus ini sudah dingin lagi tapi masih hangat suhunya sudah turun kita panas kemudian kita aduk supaya gulanya mencair nanti setelah mencair saladnya dimasukkan terus kita rebus ini tinggal kita masukkan langsung aja pelan-pelan ludak ini gunanya tadi diambil buat ini buat nguras meneman kalau dibuang masih ada sedikit setelah ini kita rebus diamkan sambil mempersiapkan tempatnya tempat fermentasinya oke lor kita ukur sudah berapa derajat suhunya 72 setengah 7,5 76 79 sudah diatas 80 84 85 87 oke kita matikan ya lor oke kita tunggu dingin nanti tinggal kita bikin biang raginya supaya kita yakin raginya masih berfungsi oke lor sambil menunggu ini panasnya dari siang belum dingin-dingin ya masih diatas 50 jadi ini gula yang dingin saya campurkan biar cepat dinginnya jadi ini totalnya 8 liter dari buah 3 kilo 1 per 3 setelah dikupas hanya menjadi 1852 gram hampir 2 kilo jadi saya bulatkan 2 kilo kemudian ini sudah di suhu ruangan 35 ini mau saya buat untuk menghidupkan raginya jadi raginya ini saya kasih satu bungkus kalian karena tadi gulanya kan 2 kilo jadi kalau hanya selisih 1 gram gak apa-apa ini expirednya tahun 2024 pas pilpres mudah-mudahan masih berfungsi kemudian kita tunggu sampai berproses sambil ini nunggu bahwa untuk meyakinkan bahwa raginya masih berfungsi kita tutup dulu sambil nunggu ini dingin di suhu ruang nanti baru kita campurkan dan ini kayaknya sudah mulai keluar apa ini gelembungnya ya umpruh bahasa jawa ini oke kita artinya ini kemungkinan raginya masih berfungsi sekali jadi masih cos ini 1 liter jadi 1 liternya hanya sekian bukan full ya jadi di blender pakai cooper buah saladnya masih ada yang besar-besar walaupun tadi blendernya kan cukup lama ya tapi juga banyak yang nggak jadi halus loh diulangi lagi asal asal ngambil oke lah anggap aja tadi 2 liter kurang ini ini 1 liternya pas 3 liter ya anggap aja lah nggak alah biar ini udah terlalu malam ngerjakan ini ternyata nggak nggak bisa sebentar ya nunggu dinginnya yang lama nunggu dinginnya 3 anggap aja 4 kurang sedikit 5 6 luchu 6 6 6 8 9 9 10 10 10 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 18 15 16 16 20 20 21 ya 9 liter lor jadinya 9 liter kurang lebih lah jadi gula sama buahnya gulanya 2 kilo itu tunggu stand buahnya 185 menjadi satu liter kita tutup dulu ini sudah saya kasih air ya untuk airlocknya mudah-mudahan ini masih berfungsi karena waktu bikin pisang ambon ini juga airlocknya rapet wadahnya juga rapet demikian lor pembuatan wine dari buah salak sekitar 2 jam lagi kita lihat apakah gelembungnya sudah mulai keluar